Intro Hari ini saya akan mereview mengenai Tol Mapan Jadi Tol Mapan itu dibangun tahun 2018 Dan ini tujuannya memecah konsentrasi kendaraan yang biasanya lewat Singosari dan Lawang yang terkenal majed Sekarang dengan ada Tol Mapan Ini perjalanan dari Malang ke Surabaya Kemungkinan lebih cepat Oleh karena itu saya akan mencoba mereview Tol Mapan Dan beberapa alat sudah saya siapkan mulai dari kamera hingga drone Sehingga teman-teman tahu untuk aerial footage-nya juga Di titik-titik majed yang biasanya terjadi di daerah Bentul atau Karanglo ini Jadi ke Karanglo ini merupakan salah satu akses untuk menuju Surabaya Melalui Singosari, Lawang dengan adanya Tol Mapan juga Maka kita tinggal lurus saja ke Tol Mapan Yuk kita review dulu Mari Jadi saya akan coba terbangkan drone dari daerah Karanglo ini untuk melihat kondisi dari udara Daerah Tol Mapan Mungkin saya akan terbangkan sekitar 1 km menuju arah Surabaya Singosari dan juga Lawang Jadi kita melihat bahwasannya Tol Mapan ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan menuju Surabaya Tentunya yang biasanya kita lewat Lawang dan Singosari Sekarang kita coba ke Tol Mapan dan saya akan tampilkan dulu hasil video saya melalui menggunakan drone PCI Patton saya Tol Mapan ini merupakan salah satu alternatif ya Buat teman-teman yang mau mengunjungi Batu Malang melalui Surabaya Dulunya kita lewat jalur Lawang Sorry, dari Pandaan, Lawang, Baru Singosari dan di mana situ selalu saja majet Dan kemacetan selalu disebabkan oleh mobil mokok, truk mokok, bis guling dan lain-lain Itu kalau sekali majet, itu majetnya hingga 3 jam Jadi perjalanan ke Batu Malang sebelum adanya tol ini Dulunya itu memakan waktu kisaran paling cepat 3 jam, paling lama jika ada majet bisa 4-5 jam Jadi dengan adanya tol Mapan itu Adanya tol Mapan itu paling tidak kita cukup terbantu Pada saat ini jam menunjukkan jam 09.39 Jadi kita mau mengetes berapa lama sih perjalanan dari Batu ke Surabaya dengan menggunakan tol Mapan Golongan satu ini start dari Bentul atau Karanglo Itu harganya Rp12.500 Jadi melalui tol Malang Pandaan ini via Singosari harganya Rp12.500 Dan berikutnya kita akan menuju Surabaya Surabaya dengan menggunakan tol Mapan Kita nantikan perjalanan saya Tol Mapan ini kita akan memangkas ya perjalanan dari Singosari Lawang sampai menuju Pandaan Yang dulunya sering terjadi kemacetan itu di daerah pasar Singosari Dan juga pasar Lawang sebelum menuju flyover Jadi melalui tol Mapan ini paling tidak dengan kecepatan 80 km Dengan kecepatan 80 km itu kurang lebih waktu untuk menuju Pandaan itu bisa ditempu dalam waktu kisaran antara 25 hingga 30 menit saja Nah jadi teman-teman pada di daerah ini di daerah tol Malang Pandaan ini Kiri kanan masih terdapat beberapa ruas jalan yang masih sedang dibangun Kemungkinan sih akan dibuat jalur Malang Pandaan dan juga sampai ke daerah Pakisaji Jadi dipakai saji itu pun dekat daerah Bandara Abdul Rahman Saleh Jadi menghubungkan konektivitas antara daerah Malang, Pandaan, Pasuruan itu yang ingin melakukan penerbangan melalui Abdul Rahman Saleh bisa menggunakan tol Malang Pandaan ini Dan ini memudahkan aktivitas pariwisata yang ada di Malang Raya khususnya buat teman-teman yang mau ke Bromo via Poncok Kusumo, Bubuk Laka maupun Tumpang Jadi tol Mapan ini saya rasa pada waktunya nanti akan tersambung dengan beberapa daerah dan tentunya akan memudahkan perjalanan wisatawan untuk mengeksplore Malang Raya Ya jadi di tol Malang Pandaan ini tentunya membelah bukit teman-teman Jadi daerah kontur yang ada di Malang Raya ini memang kebanyakan gunung dan perbukitan Sehingga tidak heran pada pembangunannya tol Malang Pandaan ini juga membutuhkan usaha yang lebih untuk membelah sebuah bukit Ya tentunya agar memudahkan perjalanan kita menuju Surabaya Dan di sebelah kanan saya itu teman-teman merupakan salah satu akses jalan menuju daerah Bromo via Nongko Jajar atau Pasuruan Jadi untuk teman-teman yang mau ke Bromo bisa menggunakan akses tol Malang Pandaan ini Tapi untuk jalur keluarnya tentunya kita melalui sebelah kiri tadi teman-teman untuk menuju Lawang Baru ke daerah Purwosari Setelah selesai itu baru kita masuk ke daerah Nongko Jajar Merupakan salah satu jalur utama menuju Bromo Tol Pandaan ini kita juga melalui ruas tol yang tentunya ruas tolnya itu menanjak seperti yang ada di depan Jadi ketika ke kiri Anda menuju ke Purwodadi ke arah penanjakan Bromo Sorry saya koreksi bukan Purwosari tapi Purwodadi Merupakan salah satu jalan menuju ke penanjakan Bromo Tentunya melalui Nongko Jajar itu bisa Anda menggunakan lajur kiri Sehingga teman-teman yang mau ke daerah Bromo Jika Anda terkena macet di daerah Singosari maupun Lawang Anda bisa menggunakan salah satu jalur di sini Dan berikut merupakan penut jalan menuju Pandaan, Surabaya Jadi ketika tadi 09.39 kita masih ada di Gerbang Tol dengan kecepatan 80 Sekarang kita menuju daerah Pandaan pada jam 09.52 Nah tentunya lumayan cepat juga ya Di daerah sana itu merupakan rest area dari Tol Malang Pandaan Tentunya bisa ditempu dari Gerbang tadi hanya membutuhkan waktu kisaran 12 hingga 13 menit saja Tapi keadaannya rest area di sana itu belum jadi Jadi saya tidak akan mengunjungi rest area dan saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Surabaya Di sebelah kiri tadi itu sudah kita melalui Tol Pandaan Jadi kebiasaan kita yang dari Malang ke Pandaan ini Membutuhkan waktu paling tidak 40 sampai 45 menit Kalau lancar atau bahkan 1 jam kalau dalam keadaan normal Tapi dengan adanya Tol Malang Pandaan ini Kalau kita tidak berhenti di rest area, pasang gopro dan lain-lain Itu perjalanan kita mungkin hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit Atau bisa saja dalam waktu 15 menit saja Dari daerah Gerbang Karanglo hingga menuju Pandaan Okul 10.16 ini kita sudah berada di daerah Gempong Untuk menuju area Surabaya Perlu diperhatikan teman-teman untuk menggunakan Tol Malang Pandaan Ini karena masih sepi ya Menggunakan kecepatan aman dalam batas antara 80 hingga 100 Karena apa? Karena ketika kita asik mengemudikan mobil di atas 100 km per jam Atau 120 km per jam Yang kita takutkan itu jika bannya sampai pecah Jadi kalau ban Anda pecah di daerah tol seperti ini Kemungkinan besar musibah berupa kecelakaan bisa saja terjadi kapanpun Oleh karena itu untuk safety drive-nya Kita gunakan kecepatan antara 80 hingga 100 km per jam Jadi ini merupakan tol kedua teman-teman Dari daerah Karanglo tadi Kita sudah berada di daerah Gempong ini Untuk menuju Surabaya tentunya melalui Waru Tapi kita masih belum menuju daerah tol Waru Jadi hanya membutuhkan waktu 10 menit Eh sorry sorry membutuhkan waktu dari pukul 09.39 hingga 10.17 Ya saya rasa cukup cepat dan terbantu dengan adanya tol Malang Pandaan ini Oke jadi dari kita menggunakan tol Malang Pandaan itu ke Surabaya Khususnya ke daerah Waru cukup 1 jam saja Kita tadi berangkat pada 09.39 berada di Gerbang Karanglo Sekarang waktu menunjukkan 10.39 Jadi review mengenai tol Malang Pandaan ini saya rasa cukup worth it Hanya dengan mengeluarkan uang sekitar 25.000 rupiah Maka Anda bisa melakukan perjalanan dengan lancar dari daerah Malang ke Surabaya Tentunya melalui tol Jokowi, tol Malang Pandaan Oke terima kasih See you guys Sampai jumpa